assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada video terbaru dari kami untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini langkah pertama siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan dua kuning telur kita kocok lepas jadi ini fungsinya untuk pelembut ya kuning telurnya jika sudah tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 130 ml susu cair full cream boleh yang dingin ataupun suhu ruang kemudian tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan lalu kita aduk ya sampai gulanya larut kemudian saatnya kita profing untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembang tapi jika suhunya dingin dia akan lebih lama untuk waktunya disesuaikan aja nah ini setelah kurang lebihnya 15 menit ini sudah mengembang atau berpusa seperti ini tandanya raginya masih aktif masih bagus dan ini bisa digunakan kemudian kita aduk ya kita buang gasnya lalu siapkan ayakan tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang lalu 2 sendok makan susu bubuk full cream ini kita ayak lalu kita aduk ya sampai tercampur rata disini saya aduk cukup menggunakan spatula dan nanti akan saya lanjutkan menggunakan tangan aja ya manual jika teman-teman ada mixer boleh banget digunakan tapi disini saya mencontohkan bagi teman-teman yang nggak ada mixer bisa banget gunakan resep ini tanpa harus mengulain lama lalu tambahkan satu sendok makan margarin atau butter kemudian setengah sendok teh garam lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur rata nah jika untuk dijual teman-teman bisa kita tambahkan lagi emulsifier saya gunakan SP biasanya kurang lebih setengah sendok teh nah ini kita ulen ya untuk waktunya kurang lebih 3-5 menit sampai tercampur rata jadi ini konsistensi adonannya memang sedikit lembek ya untuk adonan yang tidak di ulen lama konsistensi adonan harus sedikit lembek seperti ini tapi lembeknya masih bisa dibentuk ya Nah setelah kita ulen sudah cukup kemudian saatnya kita profing untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang jika ruangannya panas dia akan lebih cepat mengembang tapi jika ruangannya dingin dia akan lebih lama ya dan ini sudah mengembang kurang lebih 3 per 4 nya dari ukuran semula lalu kita kempiskan kita buang gasnya jadi untuk profing ini kurang lebih bisa 20 sampai 30 menit atau 45 menit disesuaikan dengan suhu ruang juga ya nah setelah kita kempiskan kita buang gasnya saatnya kita bagi kita timbang ini beratnya kurang lebih 45 gram untuk satu resep ini jadi kurang lebih 12 donat lalu kita rounding ya kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus bisa menggunakan kedua tangan atau menggunakan alas kerja seperti ini atau bisa juga supaya cepat gunakan dua tangan seperti ini setelah kita rounding kemudian kita siapkan alasnya disini saya menggunakan alas cake yang agak tebal kemudian kita tabur dengan sedikit tepung supaya tidak lengket lalu kita letakkan adonan di atasnya lalu kita ambil adonan yang pertama kita rounding tadi kita pipihkan seperti ini jika sudah pipih dan berbentuk agak memanjang siapkan stick es krimnya seperti ini ya lalu kita rekatkan kita satukan seperti ini kita cupit-cupit supaya dia rekat atau lengket nah setelah rapat hasilnya seperti ini ya lakukan hal yang sama sampai seluruhnya terbentuk seperti paha oh ya sekalian mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami nah jika sudah kita bentuk semuanya kemudian kita profing ya untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga nah setelah kita profing dan kita pencet seperti ini dia tidak balik seperti semula tandanya profingnya sudah cukup dan saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil ingat ya api yang paling kecil setelah minyaknya agak panas baru kita masukkan donatnya nah setelah satu sisanya matang kemudian bisa kita balikkan seperti ini untuk mengoreng donat cukup satu kali balik aja ya setelah kedua sisanya matang kemudian kita angkat kita tiriskan di atas disu makan supaya minyaknya meresap setelah kita goreng semuanya kita dinginkan dulu sampai suhu ruang sambil menunggu donatnya dingin kita siapkan untuk toppingnya disini saya menggunakan buttercream coklat untuk resep buttercream coklat bisa cek link di deskripsi box ya lalu ini kita oleskan seperti ini dan kita balurkan ke mesis selamat menikmati alhamdulillah ya donat paha ayamnya sudah jadi ini bisa banget ya buat ide usaha jika untuk dijual sebaiknya tambahkan setengah sendok TSP di adonan terakhir saat mengulen nah ini bisa dilihat ya dari teksturnya sangat lembut dan untuk cara pengemasannya ini bisa menggunakan plastik OPP seperti ini ya lalu kita rekatkan menggunakan kawat seperti ini lalu bisa kita rapikan kita gunting ujungnya supaya rapi dan untuk pengemasannya kita bisa gunakan box donat seperti ini ini kurang lebihnya bisa muat 6 donat untuk harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing ya lalu bisa kita plastik menggunakan plastik khusus donat seperti ini ini bisa dibeli di marketplace saya belinya di Sope nah sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati